Halo semuanya, halo sobat Youtube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia kita berada di sekitar Harmoni, di depan sana itu ada gedung tua ya dan itu adalah gedung yang berasal dari jaman Hindia Belanda bernama Hotel, itu adalah Hotel Des Galleries oke, ke depan lurus kita akan menuju ke arah Jalan Gajah Mada dimana disini sendiri sudah mulai terdapat ada pekerjaan yang ditutup ya di bagian tengah jalan antara jalan kendaraan Roda Empat dengan si jalur Transjakarta fase ini merupakan bagian dari fase 2A CP202 kita rehat sejenak terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua para pengguna moda transportasi para pengguna infrastruktur Jakarta dan sekitarnya ya kita kembali ke CP202 ini merupakan bagian dari keseluruhan proyek MRT Jakarta fase 2A dari arah Bundaran HI menuju ke arah kota kemudian dari kota sendiri itu akan dilanjutkan di fase 2B menuju ke arah Ancol dimana di Ancol sendiri akan ada pembangunan dari depo MRT saat ini depo MRT berada di sisi selatan yaitu di Pak Bulus oke di sisi kanan sini ya terdapat pekerjaan yang sedang berlangsung dan ditutup dengan barier-barier beton kemudian ada panel-panel di bagian atasnya untuk menjaga area konstruksi aman dari para pengguna kendaraan yang ada di sekitar jalan ini dan sebaliknya ya di sini ya di sekitar Harmoni nantinya itu akan ada stasiun MRT Jakarta dan itu ada di bawah tanah ya karena memang semua stasiun dari arah Bundaran HI sampai ke kota itu masih underground atau bawah tanah mulai dari Bundaran HI sendiri yang sudah beroperasional kemudian ke arah Tambrin yang merupakan stasiun pertemuan dari koridor nantinya barat ke arah timur atau sekarang ya ke arah Balaraja timur ke arah barat dan sebaliknya kemudian juga akan ketemu dengan utara selatan yang ada sekarang oke kita lihat ini ada gambar ya di sini adalah stasiun Harmony dimana ada 7 entrance atau pintu masuk stasiun Harmony sendiri berada di sisi barat ya dari jalan berarti di jalan Gajah Mada bukan di jalan Ayam Muruk tetapi akses itu bisa dari arah jalan Gajah Mada sendiri punya entrance atau pintu masuk dan keluar kemudian dari sisi Ayam Muruk ya di seberang kita atau di sisi timur nah berada di bawah tanah si keretanya itu ya kan ada 2 tujuan ya satu ke arah utara ke arah kota dan juga satu ke arah selatan menuju ke Bundaran HI atau nanti terus ke Rubak Bulus itu tidak berdampingan tunnelnya kalau yang kita lihat ya di beberapa rencangan itu menggunakan tunnel atas bawah jadi ada platform yang dua lantai lah ya atas bawah dimana mungkin disesuaikan jalurnya yang atas yang mana yang bawah yang mana dan stasiunnya berada lebih di bawah dari kali yang ada di kanan kita ini kali disini bernama Kali Batanghari tapi itu merupakan anak dari Kali Ciliwung yang pecah di sekitar sekitar Istiqlal ya nah disini di kanan kita di menjelang Glodok Plaza ya ada terdapat rel penemuan kembali rel dari Trem ya Trem ini merupakan angkutan massal di jaman Belanda waktu itu ya sama seperti kereta kemudian juga sudah sampai digerakkan oleh listrik ya kalau tidak salah dan rel ini masih ada di sekitar sini ya jadi karena ini merupakan cagar budaya dan bagian dari nilai sejarah maka tentunya ini tidak boleh diganggu sehingga proses konstruksi memang ya kalau kita lihat targetnya untuk yang bundaran HI sampai ke arah Harmoni itu di tahun 2025 jadi kurang lebih tiga tahun nantinya kita dari Robak Bulus bisa sampai ke arah Harmoni itu beroperasi pada tahun 2025 nah selanjutnya dari arah Harmoni menuju ke arah kota itu akan selesai di tahun 2028 tiga tahun berikutnya itu perkiraan ya ya kalau kita lihat dari gambar yang ada di kiri atas ya di bagian depan sana itu adalah Hotel Tess Galeries mungkin dalam bahasa Belandanya seperti apa gitu ya kita lihat di sini ada tram yang menggunakan listrik aliran atas LAA jadi sebenarnya catu daya listrik aliran atas sudah lama digunakan kemudian ada pantografnya lalu si tramnya sendiri itu tidak panjang ya tapi paling tidak mungkin mencukupi untuk membawa masyarakat Jakarta Batavia pada waktu itu untuk pindah atau mobilitas dalam hal ini jalur tramnya memang berada di pinggir kali eh sorry di tengah ya dan di pinggir kali itu sendiri sebenarnya saat ini kan benar ada lajur Transjakarta jalur khusus Transjakarta kemudian ada jalur tramnya dan di sebelah kirinya baru dipergunakan oleh kendaraan yang ada di sekitar sini ya berikutnya di depan ini adalah halte nantinya halte sawah besar dan itu merupakan halte kedua setelah Harmony dengan jumlah entrance kalau tidak salah itu ada lima ya lima ini bisa dilihat di sumbernya di MRT Jakarta jadi ada lima masuk pintu masuk dan pintu keluar disitu untuk sampai ke stasiun sawah besar stasiun sawah besar sendiri masih berada di Jalan Gajah Mada dan dapat kita lihat di sisi kanan prosesnya masih berlangsung area ini belum sampai pengeboran tentunya karena tunnel boring machine masih dipergunakan untuk mengebor dari arah Monas kembali ke arah Tamrin dan juga ke arah Bundaran HI karena baru satu tunnel atau terowongan yang terbentuk yang sudah jadi antara Bundaran HI sampai ke Monas sedangkan tunnel berikutnya harus dibuat karena terowongan terowongan atau tunnel tersebut ada dua satu untuk ke arah utara dan satu ke arah selatan baik untuk yang sawah besar tadi kurang lebih berada di sekitar sini dan underground nah di depan sana nantinya si jalur MRT Jakarta itu akan menyebrang ke kanannya crossing ke jalan Hayamuruk jadi stasiun MRT Mangga Besar ya Mangga Besar sendiri berada di arah di seberang kita di seberang Kali Kali Batanghari atau anak Kali Ciliwung yang ada nah disini memang masih padat ya karena jalannya terbelah dua oleh proyek dari MRT Jakarta fase 2A CP202 CP202 itu maksudnya kontrak package 202 pelaksananya ada ya jadi ada vendor-vendor atau pelaksana khusus baik ini adalah stasiun Mangga Besar ya berada di sebelah kanan atau di sisi timur kita ya dari sisi timur dari jalan ke arah kota atau di jalan Hayamuruk lebih tepatnya ada 1, 2, 3, 4 entrance 5 entrance ya ada 5 pintu keluar masuk untuk menuju ke stasiun nah entrance 1 entrance 2 berada di kiri nih atau di sekitar sisi barat nampaknya yang ini ya yang ada di kiri kita di depan sekitar BCA ya semuanya underground ya tadi berarti ini berada di bawah kali batang hari jadi memang perlu standar kualitas dan keamanan yang cukup tinggi untuk mengamankan stasiun dari rembesan air dan seterusnya lah ya tapi sudah berpengalaman lah untuk daerah Jakarta Selatan meski belum belum ketemu sungai lah ya kali seperti itu nah di proyek MRT fase 2A ini itu juga tetap bekerjasama dengan JICA atau JICA dari Jepang ya kemudian nanti juga fase 3 JICA atau Japan International Cooperation Agency itu tetap bergabung ya kita tidak tahu di fase apa 4 yang dari teman ini ke arah sorry di tempatnya dari Fatmawati ke arah Taman Mini itu Korea Selatan tapi apakah akan bergabung dengan Jepang atau apakah akan bergabung dengan Inggris atau bagaimana kita belum tahu ya ini halte Transjakarta Mangga Besar ya nantinya kemungkinan besar halte ini akan direvitalisasi karena di bawah sini ada stasiun MRT Jakarta Mangga Besar ya tentunya biasanya yang sudah-sudah itu diintegrasikan kemudian karena proses integrasi ada proses pertukaran penumpang antar moda tentunya membutuhkan area yang lebih lebar atau kawasan atau ruangan yang lebih lebar untuk perpindahan penumpang dari moda transportasi yang berbeda cukup panjang juga area yang di sekitar sini tapi kita tidak tahu yang ini karena dia kalau kita lihat plannya adalah di seberang ini mungkin yang sisi untuk entrance atau bagaimana atau langsung di bawahnya ya nah semoga nantinya ini mungkin akan sampai sampai tahun 2028 ya kondisinya seperti ini atau minimal 2027 jadi masih akan ada proses pembangunan di sekitar sini lalu jalannya akan menyempit jadi mungkin bagi sahabat-sahabat semua yang sering lewat jalan gajah mada ya menuju ke arah kota dari arah harmoni bisa menghindarinya pada jam-jam sibuk karena cukup space-nya tidak banyak saat ini dan antri untuk bisa melewatinya belum lagi di sisi kiri ya ini langsung berhadapan dengan ruko-ruko tanpa ada trotoar yang memadai tentunya kemudian juga ada tiang-tiang atau pohon-pohon juga di sekitar sana proses konstruksi akan makan waktu lebih lama di area ini karena memang terdapat banyak jagar budaya salah satunya tadi adalah rel tram ya rel kereta jaman Belanda kemudian juga nanti ada gedung arsip nasional ya kemudian penemuan-penemuan sumur jaman India-Belanda dan seterusnya baik ini part 1 kita akan sambung di part 2 dari arah sisi hayam buruk salam sehat dan Indonesia makin maju selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.